Intro Hai everyone, welcome back to my youtube channel Apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya Oke untuk video kali ini saya mau coba nge-vlog pagi di daerah Dago Kebetulan kali ini saya lagi ada di tempat kos-kosan anak saya Ikutin terus ya videonya, yuk Nah ini lingkungan tempat anak saya kos Viewnya bagus banget Dan tempatnya juga cozy Disini tuh sepi ya kalau pagi-pagi rupanya pada pergi kerja Dan anak-anak juga pada pergi sekolah Jadi kalau olahraga itu di pagi hari seneng banget Disini Ini hari pertama saya nge-vlog Saya mau coba olahraga jalan kaki Kalau bisa 10.000 langkah Kita lihat aja mampu apa enggak Dan ini udah pake masker juga topi Supaya aman, tidak terkena paparan sinar matahari Yang menyebabkan flek-flek hitam di wajah Nah ini masih terus lanjut jalan Bagus ya tempatnya ya Viewnya juga keren Tuh lihat Selain di tempat kos anak saya Disini juga ada beberapa tempat kos Nah yang ini tuh khusus untuk putri Bagus ya Nah ini saya sudah sampai Gapura Kita nanti akan melalui jalan umum Nanti saya akan ke bawah Dan untuk ke daerah atas sana Itu ada tempat wisata Yang nantinya bisa nyambung juga ke daerah lembang Nah di kejauhan tampak sebuah gedung yang sangat tinggi Itu adalah apartemen menurut cerita orang-orang disini Tapi katanya mengalami bangkrut Tidak tahu juga Betul apa enggak Pokoknya kita sekarang jalan lagi Sampai benar-benar mencapai 10.000 langkah Ini dia yang dicari Tapi sayang terlalu pagi Jadi masih tutup Nanti besok-besok kok sudah siang baru ke sana Jalan pagi seperti ini Tidak akan terasa lelah Jika di sekitar kita Benar-benar terlihat Pemandangan yang indah Yang saya perlukan Ini dia Setelah selesai belanja Saya menelusuri jalan di sekitar sini Tapi sayang banget Ini enggak ada tempat untuk kejalan kaki Jadi ngeri juga Kalau terlalu ke kanan Takut disuruh duk mobil Kalau ke kiri Takut jatuh ke bawah Yaudah jalanin aja Siapa tahu di depan sana Banyak yang jual makanan Karena di Bandung ini Hawanya dingin Jadi bawaannya tuh laper Terus Nah ini dia yang aku cari Di tempat kupat tahu ini Saya sempat berkenalan Dengan ibu-ibu Yang memberitahukan jalan pintas Menuju ke arah kos-kosan Asik enggak tuh Setelah membayar kupat tahu Seharga 10 ribu rupiah Saya jalan lagi Ini ada angkringan Tapi saya enggak mampir Nah itu terlihat Arah jalan menuju Dago Pakar Cuanda Jigadung Sadang Serang Dan ini juga ada Masjid As-Salam Sepertinya masjidnya masih baru Terus ada Alphamat lagi Ada Yomat Enak juga ya Terus ini apa lagi nih Nah ini dia Sepertinya Yes Bubur ayam Oke Bungkus Hari berikutnya Saya coba jalan lagi Ikutin anak-anak dua ini nih Mereka lagi nonton sepeda Lupa-rupanya kau ke arah Atas gitu Berat juga Kalau nge-guess Jadi ikutan jalan Hari ini Mau belanja di Borma Jadi musti nyebrang dulu Naik angkot Dan ini Saya sudah sampai di Borma Ini Borma yang didago Jadi deket banget Dari tempat kos anak saya Nah ini masuknya juga Masih pakai Peduli Lindungi Dan juga Cek suhu Oke Sekarang kita mulai hunting Apa aja nih Ada minyak Harganya sih Kurang lebih sama ya Dengan yang di Bogor Baru turun-turun sedikit Dan ini Ada telur Telur juga gitu Sama harganya Kurang lebih Selain itu Saya akan belanja Nah ini penting banget Beras Karena baru beli rice cooker Jadi bisa masak sendiri Nah ini juga ada Bumbu-bumbu Penting juga Seperti garam Terus bumbu-bumbu penyedap Nah ini dia Sudah ketemu Sekarang mau cari Kecap manis Dan kecap asin Maaf ya Videonya agak Burem Soalnya ini Takut Dimarahin Ambil videonya Terus bumbu-bumbu penyedap Kauri Saus tiram Setelah selesai bayar-bayar Di depan ada yang menjual kue-kue basah Aduh Jadi tambah lapar nih Dengan buru-buru pulang aja Nah ini Sudah menuju jalan Ketempat kos Nanti mau masak dulu Kalau anak saya pulang nanti Jadi ada makanan Teman-teman bisa dengar gak Disini itu masih ada Suara burung-burung Berkicau Karena ada pepohonan Yang rindang Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Karena jam kerja Jadi disini sedih banget Gak ada siapa-siapa Kalau sudah jam 5 Baru deh rame Yang pada pulang kantor Nah ini saya sudah sampai Di kamar anak saya Tadi coba jalan kaki Dan coba juga naik angkot Tapi saya malu Mau buat videonya Terus apalagi ya Sudah belanja juga Beli beras Dan lain-lain Minyak Pokoknya keperluan Untuk di Empat kos Terima kasih ya Sudah menyaksikan video ini Sampai dengan selesai Nantikan kembali video saya berikutnya Bye Bye